Durung marmung bojoku kok marm kaya sampean kaya cerita aneh Podok kepo karo bojoneh punya yarep dibuat barangan kalo sampean Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi al mujahidi naddohirin amma ba'd Hadaratal muhtaramin wal mukarramin Para alim, para ulama, para asadidwal ustada Ingka tansah kulah hormatinu ninji Ingka tansah kawula mulia akan Wabila khus dumateng akhi nalkiram Panjinanipun ramo kaya haji maksun Ahmad Afandi Ingka tansah kulah hormatinu ninji Ingka tansah kawula cadung barokah ilmu nipun Wabila khus dumateng panjinanipun Khus wahid syarifuddin Ahmad Saking patah Jogja Ingka tansah kulah hormatinu ninji Ingka tansah kawula cadung barokah doa nipun Wabila khus dumateng sedaya poro romokyai Poro popokyai Wanten ing telatah kese grabak Ingka mboten wakit dalam sebat asmo karimipun saistu Mboten ngirangi rostak dimkawula Ingka kulah pundi-pundi Ingka kulah taatinu ninji Ingka dahat kinormatan Wabila khus dumateng forum komunikasi pimpinan daerah Panjinanipun Bapak Imam Teguh Purnomo Selaku anggota DPR Provinsi Ingka tansah kulah hormatinu ninji Ingka tansah kulah muliakan Wabila khus dumateng forum komunikasi pimpinan kecamatan Grabak Wabila khus dumateng Bapak Sekcam Mewakili Bapak Camat Wabila khus dumateng Bapak Kapolsek dari Grabak Wabila khus dumateng Bapak Naramil Saking koramil Grabak Ingka tansah kulah hormati Wabila khus dumateng sedaya Poro pengemban-pengembating proco Poro punggawo-punggawaning proco Aparatur pemerintah desa Kepala desa kese Wabila khus dumateng Bapak Martianto Selaku kepala desa-desa kese beserta perangkatnya Yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai Luwian pengantinanyar nih ibu Bapak Kepala desa Bapak Martianto beserta Ketua tim penggerak PKK Ugi Punggawani pun Bapak Sedis, Bapak Kartus, Bapak Gedol Kembe Bapak Gedol BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum Bapak RT, Bapak RW Wanten intilatah kese Mugi-mugi berkai pangkat Dadosa kenal sulahat Lanambahing manfaat Allahumma Wabilah khus kepada Ketua Panitia Penyelenggara Panjeninganipun, Popo, Isiono Dan seluruh keluarga besar RT 02 dan warga kese Saya minta tepuk tangan dulu dong Kangge Sedoyo RT 02 Yang telah berkonstribusi luar biasa Kangge Pengosantin dan menigo Mudah-mudahan keluarga besar RT 02 Warga masyarakat kese Kita ingin hauk diruantamri kita Ditetapakan imani Ditetapakan islami Ditambahi ikhsani Paringi sehat panjang yuswa Yuswa ingin manfaat ingin barokah Sumrambah dumateng kita porot jamaah Amin Allahumma Wabilah khus dumateng Pimpinan Tanfidiyah Surya Nang Dutul Ulama Ranting kese Pimpinan muslimat Nang Dutul Ulama Pimpinan Fatayat Nang Dutul Ulama Keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor Rencang-rencang Banser Ingkang Kuloh Hormati Garfak Gardafatayat Ingkang Kuloh Bengga Aken Cam'iyah Molit Simtuduror Ingkang Kuloh Hormati Ibnu IPPNU Karang Taruna Ikatan Remaja Remaji Masjid Mushola Wonton intlatah kese Ingkang Kuloh Bengga Aken Mudah-mudahan para agniah dermawan donatur Mudah-mudahan para agniah dermawan donatur Kabaringan sehat panjang umur Umur ringka manfaat barokah Diparingi mawadah warah mawasakinah Sumrambah dumateng kita para jamaah Amin Allahumma Wabil ahos dumateng sedoya Portamu undangan Ingkang Duduk Teng Lamprakan Senajan Samiteng Genis Lasakan Neknang Petengan Ngantuk Korakonangan Senajan Rakeduman Senek Jajan Mudah-mudahan Keduman Kerokmatan Keduman Kaberkahan Keduman Pitulungan Bebasan Setara Bakalan Doyan Dedemi Terandulit Malampirora Mampirnyi Beletara Klet Gerandong Waracondong Banaswati Ilu-ilu Rapadomilu Seminggir Kabeh Rawe-rawe rantas Malang-malang putung Mengkopengajane Tuntas Bojokun Jaluk Diambung Sedoya Rencan Sandriwan Sandriwati Jombloan Jomblowati Mbak Kakung Mbak Putri Sing perawan-perawan Moga-moga cepet Dapat suami Sing joko-joko Cepet payu rabi Sing dudorondoy Gak lulih ganti Sing tua-tua Moga-moga cepet 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 Untuk rejeki Enggal Lungo Hadiyah Luhumma Para Papa Haji Puhadzah Para Calon Haji Para Calon Hajjah Hadirin Hadirat Ma'al Muslimin Ma'al Muslimat Rahimah Assalamuala Nabi Muhammad Kanjeng Nabi Dawakan Nikmatani Mahbunun Ala Kasirim Minannas Assihatu Wal Farohu Dua nikmat Yang sering Melalaikan Manusia Adalah Nikmat Sehat Lan Nikmat Sempat Tumplek Blek Kulapan Jenas Doya Wanten Ingeni Masyarakat Kesih Alhamdulillah Ingkang Samir Rawuh Niki Luar Biasa Sampai Ngisor Wit Kelopo Ngir Kerambil Ya Allah Jebulin Ang Selempedan Yono Menung Sao Cek Suara Sampai Belakang Sana Halo Pocok Winking Meri Wassalamuala Masih Sadar Alhamdulillah Keduman Senek Mampu Mboten Or Keduman Mulanya Makati Sing Gasi Gasi Tetap Keduman Senek Muka Muka Rejek Sing Barok Sing Sibuk Kipas Kipasan Deleweran Kering Sampai Blobor Celake Mudah Mudah Dati Milum Blobor Dosane Blobor Penyakite Blobor Sipat Dengkine Sebelah Kiri Meri Wassalamualaikum Kulau Meriksanin Jenengan Meriksanin Mumpuni Teng Layar Aku Ratego Bu Sebab Ratego Ngajini Rasa Suei Suei Loh Maka Kan Badai Nonton Solawatan Kali Gus Wahid Bu Datus Niki Ngone Ngajir Rasa Suei Suei Ngajir Ngajir Tetap Sing Dang Subhanallah Sampen Ngatur Ngaturnya Melun Bayar Ya Bora Melun Runan Melun Runan Ya Allah Datus Niki judul Kulok Yai Runan Melun Relok Banget Muka Muka Sing Baroga Milih Ngajir Mau Yang Sekedap Apa Sing Dangu Sebentar Apa Lama Nantang Perkara Ukurannya Lama Tenggone Kese Niki Pintan Jam Ya Sing Manusia Wih Kulang Mingga Jam Song Berarti Maka Manda P Jam Pintan Jam Pintan Jam Loro Subuh Ke Jelen Nyikso Pengantin Nanya Jam Song Seprapat Setengah Sepuluh Niki Setengah Sepuluh Manda P Jam Loro Subuh Berarti Ngajir Patang Jam Setengah Unten Temeriki Cerama Patang Jam Setengah Unten Kya Isinten Saba Nyong Mumpuni Cerama Patang Jam Setengah Ngundang Ngontrak Sampai Mudah Mudah Sampai pun Acara Tidak Ada Halangan Satu Apa Tan Sambetom Manfaat Masalah Baraka Allah Huma Ono Salah Satu Galing Pangantikan Bilih Anak Anak Tastak Tar Tidak Wongko Anggere Isti Omah Amongko Bakal Urip Ingkang Bejok Kok Longkosing Amin Terlambat Dari Ngajak Ngaji Nanti Jam Loro Subuh Dikon Amin Benda Dap Di Perintah Niki Yakin Ngaji Nanti Sampe Jam Loro Subuh Istu Ikhlas Eling O Moro Menung So O Cok Kondo Amoh Gak Tersenang Sukih Tutu Ukuran Mulio Melarat Tutu Ukuran Ino Eling O Moro Menung So O Cok Kondo Amoh Gak Tersenang Sukih Tutu Ukuran Mulio Melarat Tutu Ukuran Ino Sukih Melarat Ujian Umrap Wong Sing Pada Iman Menawa Sukih Dasyukur Menawa Melarat Dosa Baro Menawa Sukih Dasyukuro Menawang Larat Dosa Baro Salamat Sarang Salatun Allah Salamun Allah Salatun Allah Salatun Allah Salamun Allah Salamun Alayasim Habibillah Tawasal Nabi Bismillah Wa Biladir Rasul Allah Wa Kulli Mujahid Alayasim 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 Simtuduror Dari Dari mana Dari Meriki Grup Rebana Dari mana Dari Meriki Kini Memu Bos Anjar Dari mana Dari Meriki Niki Karena Semangat Grup Rebana Dari Meriki Ini Saya Kasih Saweran Dulu Biar Tambah Semangat Jee Samis Samis Pinter Gue memang sulit Orang saya Repot-repot Tapi Ditampani Kula Senang Nyawer Santri Eh Niki Santri Ya Santri Tapi Rodot Tua Sidrik Kula Senang Nyawer Santri Kersani Tambah Salawat Tambah Mahabah Tambah Mahabah Tambah Syafa'ah Muka Muka Diparingi Istiqum Allahumma Ono Pangantikan Pilih Anatas Takim Tarbah Wong Kok Anggere Istiqum Among Kok Bakal Urip Kanti Bejual Allahumma Jebule Sing Paling Angil Tengah Landunya Niki Kui Istiqum Sebab Ternyata Istiqum Secara Bahasa Arti Ne Ajeg Tapi Kok Menawi Istiqum Arti Ne Ajeg Berarti Tidak Ada Perubahan Tidak Ada Pergerakan Stabil Ningkono Mawon Padahal Orang yang Beruntung Adalah Kehidupan Sekarang Lebih Baik Dari Yang Kemarin Yang Akan Datang Harus Lebih Baik Dari Yang Sekarang Mosek Mis Di Di Dari Bulan Rawal Di Gembleng Sebulan Suntuk Wingi Puasa Bulan Ramadan Kok Setelah Puasa Masih Punya Prinsip Aku Masih Seperti Namanya Rugi Namanya Ruh Namanya Ruh Maka Istiqomah Niku Ih Dinasiratol Mustaqim Geniku Istiqomah Arti Ne Jejeg Mula Niku Dawam Karo Istiqomah Tingkatannya Lebih tinggi Istiqomah Karena Yang Namanya Dawam Niku Artinya Langgeng Mendawam Kan Arti Langgeng Akan Membiasakan Sedangkan Dawam Niku Ada Juga Kebiasaan Boten Sae Contoh Daimul Maksiat Ada Orang Membiasakan Diri Tapi Biasa Nganggu Maksiat Melu Pengajian Malah Dari Tukang Parkir Barang Tapi Anggeri Bengining Pos Kamling Nyakale Kita Petoret Sing Ditoto Karo Dikeret Moninet Teplek Kui Kasut Teplek Kui Bedor Teplek Kui Kenci Teplek Kui Cingik Bapak Ngocat Loh kok Mumpuni Apal Apal Kiyai Dilawan Malah Bapak Ngucap Koyok Kayak Diwara Ibo Cone Ngarang Ibo Cone Kulon Niki Santring Garjo Kau Malah Marai Teplek Cerita Salam Nabi Muhammad Mula Pernah Gada Pengalaman BN Tahun 2015 Teng Gene Satu Daerah Saya Dipun Paringi Waktal Kang Pengawasan Tapi Tidak Saya Sebut Nama Daerahnya Zaman Saiki Akewong Gampang Tersinggungan Ketika Tersinggung Kok Lapor Tenggene Undang Undang IT Walaupun Tidak Ada Saksi Mata Tapi Ada Saksi Lensa Rekam Digital Nikum Boten Ical Sehingga Sak Niki Kepleset Setitik Mau Tukang Ceramah Ngomong Bisa Melepuk Rang Keng Mula Sak Niki Ngangge Bahasa Inisial Mawon Saya Diundang Di Satu Daerah Mangkat Setengah Sangobengi Ternyata Ada Bapak-bapak Ikut Pengajian Punya Niatan Ya Allah Kulau Mangkat Niat Ngaji Kerem Mumpuni Supaya Pikiran Kulau Tenang Atine Antrem Soalnya Ternyata Kulau Niki Lagi Tersandung Utang Sak Pirang Pirang Jadi Mangkat Ngaji Kepingin Pikirannya Tenang Setelah Pengajian Selesai Piyambake Kondur Kondur Ini Kubareng Keruang Sule Kulau Ternyata Piyambake Tiba-tiba Mentolo Meriksani Plat nomor Mobile Kulau Ternyata Tekan Ngomah Dwek Kende Pikiran Jebule Nomor Plat Mobile Kulau Dipasang Gok Togel Dan Ternyata Alhamdulillah Metu Lek Menang Togel Terus Gok Nyarutang Sing 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 Akhir Lewyaneng Get Tumbas Gula Kopiteh Tindak Suan Maring Gubugek Kulau Ini Cerita Nyata Tahun 2015 Dugitan Gubugek Kulau Kepanggi Bapak Maek Kulau Kepanggi Kulau Hidayah Hidayah Kepripun Pak Kulau Kan Mangkat Ngaji Nihate Ben Pikir Ane Tenang Solek Lagi Kesan Dung Utang Lambareng Wang Sule Bareng Kalin Jenengan Kulau Mentolo Meriksani Plat Nomor Jenengan Tek Pasang Gotogel Jebule Metu Laniku Hidayah Temeriku Datus Ginyarutang Mula Kulau Gwagul Kopite Bade Ngucapakin Matur Rowun Plus Kulau Bade Tang Lep Kira Kira Duit Singgo Nyarutang Anu Duit Togel Kira Kira Halal Nopomboten Sebelum Tak Jawab Tak Balik Tanya Kok Bisa Bisa Sampian Ngerti Ngerti Cudi Kok Takun Duit Halal Lopora Menurut Jenengan Kepripun Nek Menurut Kulo Halal Bisa Halal Lasing Tak Pasang Plak Nomere Kiai Aku Mbahatin Apa Dikirane Kiki Nggak Tutup Genin Rokok Maka Dengan Amat Sangat Jelas Saya Sampaikan Maaf Yang Namanya Duit Judi Mesti Duit Haram Jangankan Barang Judi Weng Duit Serangan Fajar Moniku Termasuk Harum Orang Usah Surak Surak Weng Sing Keprok Yom Belu Nampani Kok Ngo Dipaksa Lesan Banget Maaf Memang Pemilu Di Indonesia Sudah Dari Zaman Dulu Nggak Wajar Nyatanya Teng Kesek Merikesi Ono Sing Gelem Nampani Amplop Serangan Fajar Oke Maga Teng 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 Jil Bap Parna Bapak Dengan amat sangat menyedihkan saya sampaikan Duit serangan fajar bukan rejeki tapi duit setan Duit serangan fajar bukan rejeki tapi duit setan Kenapa duit setan? Sebab aroshi wal murtashi finar Sing nyogok lang sing disogok Dua-duanya melebu nerok Takulang-takulang ben sebelah Aroshi wal murtashi finar Sing nyogok lang sing disogok Dua-duanya manggoning nerok Jujur memang menyakitkan Jarene boleh ngapusi demi kebaikan? Boleh Berbohong demi kebaikan di dalam islam Unten aturane Aturane tengkitab adkarunawawi Berbohong demi kebaikan ada tiga perkara Yang pertama berbohong di medan perang Diculik dari tawanan Nek dee jujur akan diselamatkan Tapi nek jujur malah membahayakan negaranya Maka lebih baik ngapusi untuk menyelamatkan bangsanya Nekku yang pertama Yang kedua berbohong demi kebaikan Dalam rangka mendamaikan kedua belah pihak Yang sedang berseteru Wini tangga nekku lo Lebar pilihan presiden Jebule suami istri bedo pilihan Suaminya milih prabroro Istrinya milih janggar Tapi walaupun suaminya milih prabroro Istrinya milih janggar Nyatani wini sing bedo meteng meneh Kicri tongarang Tapi boleh dalam rangka mendamaikan kedua belah pihak Yang sedang bertengkar Dan yang ketiga Cari kitab adkarunawawi Berbohong demi kebaikan Boleh suami ngapusi istri Istri ngapusi suami Tapi lita habub Saya ulang Suami istri boleh saling berbohong Tapi lita habub Dalam rangka meningkatkan himah rasa cinta Contoh Bojowadon Ireng banget Saking ireng yang nanti pipiri ngapal Tapi sang suami mesti romantis Kalau di rumah manggil istrinya dengan panggilan Ya humairong Wahai pipi yang kemerah-merahan Kenapa si tenan nih Tapi ini ku dianjurkan malah Dalam rangka lita habub Meningkatkan hiroh rasa cinta Selain itu Bohong tetap dosa Bohong Maka jujur memang menyakitkan Sampian ireng dundang Tengguteng Mesti manggel Jangan lemut dundang Mbrot gembrot Enak rasanya weteng Gopo mulai dundang Sumpel bom Pingin bualang watu rasanya Nyong merongos dundang Mos merongos Upingi napluk nyong rasanya Wisayu Saya kiwisayu Iya wong anasing duen Ini Saluh ala nabi Muhammad Maka saya sampaikan kepada panjenengan Bahwa amplop serangan fajar Bukan rejeki Tapi duit setan Sebab Roshi wal murta sifinar Sing nyogok Lansing disogok Dua-duanya Manggonang Nerokok Kene tengah tak takoni Bu Bu Berarti duit serangan fajar Sogokan Nopos anes Sogokan Saya tak jelas Benen jenengan paham Kenapa kok duit serangan fajar Kita masuk swap Sogokan Karena konsep duit serangan fajar Jelalu semantep Milih A Tapi goro-goro amplop serangan fajar Dari B Jadi akhirnya abot Milih B Itu namanya Duit serangan fajar Duit sogokan Duit swap Alias duit set Lewih-lewih Mung ditampani amplop Orang dicoblos Wonge Orang mung duit setan Tapi duit im Ini ku pinter sampe Berarti duit sogokan Duit sogokan Amplop serangan fajar Swap Nopos anes Swap Sogokan Nopos anes Sogokan Berarti Si nyokok Karo sing Disokok Duso Mboten Mboten Kan Arrosi wal Murtasi Vinar Sing nyokok Lansing Disokok Ora duso Tapi langsung Lebuner Nopos anes Eh Eh Mereka ngundangi Bapake Nopo Bapak Nek Dalam Pak E Pak E Assalamualaikum Tegesan Pengaruhi Nopos anes Nopos anes Nopos anes Durung Mesti Sae Gimboten Jenengan Nanem Pantun Nandur Pari Bene Apik Yodilemeni Di Urea Onohama Yodis Semprot Montesis Kapucat Oh Jenengan Ikhlasen Ngata Niku Iya Menawi Ikhlasen Jenengan Gih Kulo Sanggupi Demi Jambu Separo Simpun Terlanjur Mlebutan Wetenge Kulo Kulo Tak Dere Kerjo Kali Jenengan Telung Tahun Senajan Botan Bayaran Akhirnya Telung Tahun Kerjo Ora Dibayar Mengdike Idaran Sedinten Pingkali Kali Dipun Paringi Baju Petelesan Bareng Tiga Tahun Berlalu Pas Jatuh Hari Tempoknya Bapak Imam Safi Ngucap Pak Kaji Dinten Nikim Persis Tiga Tahun Kulo Nikinya Rutan Jambu Separo Singkul Pangan Tiga Tahun Kepengker Senajan Pun Kulo Tanglet Lampung Telung Tahun Kerjo Temeriki Jenengan Pun Ikhlas Nopo Deren Tiga Mas Aku Koe Sing Granjil Senajan Jambu Nemung Separo Iki Benaku Lawi Ikhlas Tulung Sampeyan Bojo Nikah Karo Anak Kuedo Iya Amo Rasah Ditawan Nikus Sanggup Kulo Nikah Kaliput Nenjen Nengan Anak Kepos Jambu Tapi Nonsewu Mas Ojo Gugupen GR Sampeyan Mergo Anak Kuedo Sing Badai Kulo Nikah Kalipan Jenengan Ngapun Teng Keadaannya Meripate Buta Kupi Ngetuli Kakinya Lumpuh Kemenung So Tengah Nopudu Pak Kaji Menung Ya Allah Tapi Kok Bojo Karo Modelan Ngo Kui Meripate Buta Padahal Kuyong Ganteng Peripun Badai Meriksa Nirain Kulo Kok Yotul Mengkot Dundang Sayang Yorah Nyahuri Ya Kok Lumpuh Tapi Rapopo Lawang Sing Lumpuh Sikile Menawin Jenengan Ikhlas Singatan Pak Kaji Ngeh Demi Jambu Separok Kalo Semanten Tidang Tahun Kapengker Kulo Pangan Kulo Ikhlas Lan Kulo Sanggup Nikai Putrin Jelengan Kada Nop Yoh Sesuk Pagi Langsung Nijab Kabul Mincing Pagi Lah Tidang 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 Mahar Maharnya Adalah Bimahrul Jambu Separo Sing Bien Dipangan Telung Tahun Ke Bangker Tanganan Disanggupi Wayah Pagi Bapak Imam Syafi'im Pun Siap Lagi Nunggu Calon Pengantin Wedok Metu Tapi Metu Metu Saat Jani Imam Syafi'i Bapak Imam Syafi'i Niki Lagi Niten Sing Dinikah Niki Menung So Asli Nop Mboten Ngambah Lemah Nop Mboten Ning Jebule Saksim Pun Siap Wali Nikah Pun Siap Mbarengijab Kobul Abdu Nikah Telaksana Sah Dato Suami Istri Wayah Bengi Terjadilah Alam Pertama Guys Sisi Injenan Ki Surak Surak Maksud Dik Apa Niki Kulo Lagi Cerita Sejarah Bapak Imam Syafi'i Loh Surak Surak Njen Ngan Ngaji Kok Pikir Nirono Mbareng Terjadilah Malam Pertama Bapak Imam Syafi'i Ajeng Ngetok Pintu Tapi Mandan Mikir Ngapain Ngetok Pintu Ngan Budek Yorah Kerung Akhirnya Nggak Sitok Getok Pintu Langsung Mlebet Denger Kamar Mbareng Mlebet Denger Kamar Kaget Kamar Luar Biasa Tapi Tetap Bapak Imam Syafi'i Ngan 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 Budek Tapi Tetap Ngan 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 Assalamualaikum Tapi Tiba-tiba Tidak Selang Lama Ada Suara Mansuli Waalaikum Wassalam Ternyata Ternyata Wajon Dengan Begitu Lemah Lembut Rambut Tergerai Panjang Cantiknya Luar Biasa Gede Dur Lencir Kuning Irong Bang Irong Beripati Bulalak Kulit Putih Irong Mincis Tipis Meringis Meringis Saking Ngayun Nganti Semok Semok Denok Denok Montok Montok Saking Ngayun Nganti Kol Kol Laku Barang Ternyata Ora Buta Ora Bicek Ora Tuli Ora Budek Membuatan Lumpuh Cantiknya Luar Biasa Saking Cantiknya Malam Pertama Langsung Terjadi Kukurukuk 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 Ngalami Wis Ngalami Sok Tau Sampaian Kok Tau Bentar Dulu Bedo Pengantin Ki Bedo Ceritane Aku Yoran Ngeritane Karo Sampaian Namanya Ngarjo Niku Terkenal Dengan Tirakatnya Salah Satu Bojone Kulone Kuparingan Ijazah Karena Ternyata Malam Ijab Kobul Adalah Malam Dimana Tidak Tertolaknya Doa Salah Satu Ijazah Saking Bunyai Ngarjo Ngepun Meniko Malam Ijab Kobul Utawi Dalam Oh Ya Allah Ula Singona Matanya Ngepun Bata Ngepun singteng meriki santai mawan kersantai singteng sebelum riko singkraos lan meriksani ulo liwat mangken niki monggo bapak-bapak singkirani mboten ajrih kali ulo pun padahal si rumiin subhanallah ulo be melu ngaji jadi anggaran ulo ngorak geleng ngaji kalah karo ini ku pintar jenengan si colawatan rumiin kersani ulo di dimak kan ngaji ini sampe jam 2 subuh kan salu ala nabi salam bareng grup rebanan di sawer moon alhamdulillah sawer menek di delok desi aku nyawir piru kelasnya aku nyawir satu syurah pantas pengantara gaji pak DPR provinsi karo amplop kusep tangguhnya gede amplop ku kok mudah-mudahan tambah sholawat tambah mahabba ngiringi sampe jam lora subuh ong siap ngedekane siap ibunya kuat sampe jam lora subuh kuat bapak bapaknya sanggup bapaknya sanggup bapaknya sanggup dibune kuat akura melu-melu kemudahan sampe pun acara tansa mbetul manfaat masalah barokah lantan sakapa ringan lancar mbetul-mbetul nalangan satu tunggal bermanfaat lantan lantan ulane ulane apa ulane sawer 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 ampun diamankan pak oh subohan ampun mingga dewe nge luar biasa materembanul saatnya nagui pangat muntan jane ulane yora salah soalnya nike sakjane biosone ulane yuk sobotong riki lak nge berarti kan nike wilayah daerah jajane ulokwi mau lak sakmentan kate tumplek-plek yasing rok-rokan yasing sarungan bingung ngep lebong nge nge mordire yuk pinter pinter ulane yora salah panggona dipanggoni sampeyan yuk salam lebong ngerok bareng joris bongok-bongok wow jepole jepole tonggong aman aman salam ala nabi muhammad tekan di mau aku tadi lali oh tekan qq cukuruk bareng non sewu bapak imam syafi'i sudah malam pertama oh iya lagi cerita penting wau kata ijazah ijazah lo pemaling garjo ngeku terkenal tirakate sehingga malam pertama tenggini malam bengi ijab kobul ngeku adalah tidak tertolaknya doa bagi pengantin mulau ngeku kok seger dihidupkan dihidupkan dengan cara kata-kata eling elingkar diantaranya diantaranya walaupun elingkar ragust tapi kan ada lantaran bisa jadi kalimu jahadah sholat taubat sholat hajat jadi orang langsung qq cukuruk bengi pertama malah santri ngk kedauan nek patang pulu jidino pengantin wedok pengantin lanang orang langsung qq cukuruk patang pulu jidino posor rumihin insyaallah putra-putra nekudhuryah ngkang bonafid patang pulu jidino kok nieng nieng biasa anggere basah nieng aku ranyandak pikiranku dan ternyata setelah ayah pagi bapak imam safi rodo penasaran tangletah kepada sang mertua pak nonsewu jenengan kiyong ngapusin ngeprank kulo pak kaji ngeprank pie pedet mertua kok ngapusin mantu jenengan kok ingin dikan putri ini jenengan buta tuli lumpuh nyatanya cantik cantik dan sempurnanya luar biasa kok panjirangan dikangatan pak walah sampai ngerti mas aku mikir bahwa sampian ini pas kan anak wedo anak wedo istimewa anak saya memang tuli isong rungu tapi rungu barang sing botan saya pernah rungu rasan rasan yusartin ngerasani tangganya gak pernah anak saya memang buta iso meruh ini gak kereso meruh barang barang dan anak saya memang lumpuh iso melaku tapi gak kereso melaku tangini barang sing botan diri dan kustyawa mulau sing tak pikir bahwa sampian menggoro-goro mangan jambu separo durung izin karo aku tak perintah telung tahun kerja tanpa bayaran jeningan purun bahkan tak uji tak tes meneng konikai anak kusing kekurangan fisik tak ceritake sampian nyanggupi hanya demi menghalalkan jambu separo aku pikir sampai cocok akhir kero-kero kejadian prinsipnya bapak imam syafie bahkan punya istri pun sangat menjaga kesucian indera perasanya maka lahirlah seorang salafus soleh imam syafie lahir dengan kecerdasan yang begitu luar biasa umum menung selahir 9 bulan 10 hari tapi imam syafie kandutan sampai patang tahun guys patang tah patang tah ini lurah mardi mardi antok lurah kese kok patang tahun kandutan metu-metu ya bengosen pak ini benten kali imam syafie karena memang bapaknya sangat menjaga kesucian daharan bahkan ibunya sangat menjaga kesucian indera perasa lahirlah putra-putri ingkang bonafid semantenuki pak lurah martianto semantenuki kula panjenan sedoyo kalau istiqomah jogodaharan ingkang bersih senajan panjenan mungdatus petani senajan jenan mungdatus pedagang bahkan tukang matun tukang macul asal halal caranya halal dalanya berkah hasilnya yang paling utama malih kudu isti isti yang paling angin ku isti komah soalnya tengah lam dunya niki anug ngajinnya sampai jam loro sebu kan iota kontrok kakung genah no ben mantep kulo soalnya urung nanti jam loro ulo ne mon sminggat nge 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 bu tengah lam dunya nge barang ngopo baynek annyar nge nge mesti nge nge kukyung barangan kipiye sampai antobok kik ngajus serius banget takulang takulang barang teng dunya niki mesti naik annyar iku nyeneng 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 buktinya to klambi annyar omah annyar motor annyar se 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 ke nyeneng nyenang nantang alibah sayo naik ono kalimat bojo annyar berat kundi bojo lawas ngarang mene sampai kinyong praman ting ting ya mung ngi wis di rayen bayu rap bibi bayu rap duduk bojo annyar pengantin nanya nik bojo annyar berat yano bojo lawas ngarang mene status senyong berperawan nganti perawan tua wau likur tau lak ngantini nik bojo annyar pengantin annyar pokok ke barang ngopo bayiteng dunya niki annyar nyeneng sandal sandal annyar maaf sing jeneng sandal niku buah annyar bu lawas manggone neng si suku korbunya yura bosok lang yang namanya sandal mesti manggone neng su sikil sing tu rasa bosok karo sing nom lo dene sing nom bosok karo sing sepuh buah nyer bu lawas sandal manggone neng samparan nah tapi sandal sandal lanyar diantik sentris dilapin diantik nenggoti su basah diangkat mangkat ngacin nenggoti sandal lanyar walaupun nenggoti nengsikile dewe tapi kok sandal lanyar kepidak kancane sing kepidak sandal sing lorwati berarti berarti nganggoti sandal orang neng suku tapi dicantel neng cantel motor motor ranyar nenggoti suku biber kreditan saking dealer gini dilapi dinten dinten diajak jalan jalan dilala nyereset maring tetean sing lecet motor sing sakit hati neng berarti ngone tuku motor rady ngone dalan tapi dicantel barang ngeranyar nyenangi pas dicantel wati apa pengantin nanyar pengantin pengantin nanyar entut bambun nanas wakuis ngalami malam pertama rasanya grogi banget tiba tange mules 6 bulan 6 bulan langsung nikah mau orang pernah ketemu 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 paling pas pinggih gitu nangan jarang-jarang kepanggih apa malam direwangi tirakat posong bareng pas malam pertama rasanya grogi patin keranya sebeteng ya mules saking mules sebeteng dade kepingin ngentut tapi tak pikir-pikir moso malam pertama malam ngentut ngentut kan akhir ngentut itu dikimput dikimput terakhna diajak kompromi malah dikimput mone ini do woti kumune bocok kun jawab manis pengantin nanya rentut mambune nanas beto kalau pengantin lawas pengantin bodol apa malah bodolan pengantin ini jerok kamar mbak putri kepentutin baka kum jawab hmm barangan batang apa sepokoknya bareng anggeranya aku mesti nyenangi ini jerok kamar kalau kesandung karpet sing kaget bocoku bareng aku kesandung bocoku ngeucap aduh de sing sakit jempol sing dulus lulus bokong payura ning pengantin pengantin lawas dalan wujudan kesemri kerte dua peteng dalane mbak putri kesandung watu mbak kakung jawab matane barang anggeranyar pastinya nengi mulane ternyata tengah lam dunyani kising paling susah niku isti isti ning pengantin nanyar pengantin lawas keping ini kan romantis terus betul bu ning jenengan wong wadok mumpuni buny kun jenengan kita punya sifat yang sama geniku kita punya sifat feminim diantaranya cemburuan jangankan kita kelas-kelas bunyai maun gtc kagungan sifat cemburu ceritanya tenggene kitab kisotul awliya ini sampai jam loros subuh kan ini bahas kitab soalnya ini salam ala nabi muhammad tenggene kisotul awliya ternyata ada seorang salafus soleh namanya shekhona zakarya al-angsori punya santri jumlahnya ribuan tapi dari ribuan santri ada dua santri kesayangan namanya imam ibnu hajar kalian imam romli setelah ilmunya semudah cukup dirasa pikir pun cekat oleh sang guru sekhona zakarya al-angsori ngucap kali santri itu orang anak santri itu seorang si keluarga seorang masyarakat yang tetap ngelanggeng ngaji apa yang ngelanggeng ngaji dua santri 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 itu pulang itu santri itu pulang senjaman santri itu orang santri pulang anak anak bojomu, ikut jeneng yang langgeng ke ngaji, barengpun sami kondur, KB paring dalemnya masing-masing dua santri kesayangannya dipun panggil pikantuk mandat, yang pertama Imam Romli dipun paringi amanah oleh sang guru, supaya siar Islam, tenggene daerah kalangan pejabat kelas elit semisal bupati dan tim Kapolres, DPR-DPR Koyopak DPR Imam Teguh Purnomo saking dapil meriki, Alhamdulillah jadi DPR, tengg provinsi ini ku adalah mangsa Imam Romli kagem direksi ar-Islam tengg kalangan pejabat, tapi benteng kali Imam Ibn Hacar ternyata ditugaskan ceramah tengg kese, taruh tukang tandur, tukang matun tukang deres, bakul bakul lula kipi sing telingeling ngula sampean, bakul es bakul cilok, bakul pentol kalangan menengah ke bawah ini ngorau no singiri barengpun sami tindak tanggini tugasnya masing-masing sukseslah Imam Romli dadi kiai suge mergot ceramah tang kalangan pejabat dan Imam Ibn Hacar pun ya sukses tangkese nyata ini jilbab ingkang kuning-kuning kali abang-abang jamaah Yassin Tahlil dipimpin kali Imam Ibn Hacar dan ternyata satu ketika Imam Romli ini kike ngetan karo konco kamar reteng pesantren gini kui Imam Ibn Hacar kepingin temu kangen kepingin halal bihalal silatu rohim tapi karena yang ngundang Imam Romli khawatir imam Ibn Hacar meriksani dalamnya Imam Romli singwis api ke koyo istana akhirnya dicari lah restoran sing milih restoran Imam Romli sing milih makanan Imam Romli sing bayari pun Imam Romli akhirnya mangkat lah podong gawa bocone masing-masing temu kangen dan pas lagi makan-makan ada insiden kejadian bocone Imam Romli sing medoeng ngomong ini golek bocoli kaya aku kiai suge jadi nggawai pesantren kuyo orang mawin dada nggawai proposal orang jaluk-jaluk sumbangan ngorong masyarakat benerah perintah santri adol tanggalan kaya aku jadi di bocone milik kiai sing suge ucape bocone Imam Romli ternyata bocone Imam Ibn Hajar lagi mangan tersinggung dek lakep meneng orang gelung ngunyah meneh gara-gara tersinggung bocone Imam Ibn Hajar njiwitsing lanang balik pak balik balik lho mangani yudurung rampong balik dewa balik dewa sekadu mangkel tersinggung akhirnya sing wedok orang pamit orang ngopo langsung ngetepet mentirak ngetepet mentirak ini apa ya lungo tapi rapamit cara mereka ini apa dalam kelepat 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 ngiprit balik orang pamit ngiprit kayak bos perancis ya bu ngiprit ngiprit balik akhirnya Imam Ibn Hajar rakepena akhirnya kepingin menusuli sing wedok yang jor pamitan ke Imam Romli terus Imam Ibn Hajar menututi menututi mengintili mengintili apa ya membuntuti sing wedok jebule ya Allah wong wedok anggar jengkel melakui petik 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 orang kena ditututi langsung turun mengkurep mengkurep cara mereka apa sami mengkurep bareng turun mengkurep jebule wong wedok yang turun mengkurep yang ngel cutik cutikan imam Ibn Hajar takkan ngomah yo kaget mergo selawas-selawas turun matangganan nambih berus sing wedok kita turun mengkurep tapi Imam Ibn Hajar tetap ngange basah sing lemah lembut sing wedok dicutik ayang mbeb aku nambih beru sampai melakui raknot ditututi buant tertenan nutup lawang kosa porete untuk nambih ayang mbeb sing wedok pak 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 sukeh Pak ojo cerame kerwong kesepe Pak bayarannya rasa piro Hai lepung ngaji kero yasinan rutinan muslimatannya paling gede-gede ngamplopi seket Pak koyimam Romli ke Pak numpahin mobilnya Pajero jasa melipis sarungnya BHS bergane telung juta lima ngatus Pak ojo ngonokui Pak ya Allah samping guna jadi kiai kok sarung siji-sijini pengepir ngelinting mentul-mentul ke sepeker motor Pak Bok ya ko imam Romli ke dundang bupati dundang deper Pak imam tak kupurno mau mangkat sing bayarannya rato gede Pak apa jawabannya imam Ibnu Hajar Oh jadi awakku tak nikah selawas-selawas rumah tangga nang samping kuisin deh bocok kayu aku oke tak sumpah awak pak mudin lagi nek samping naringin rusno rek rumah tangga nkoraku ayuh jadi bunyai sing andat aserta waduk rendah hati tapi nek samping kok milih ke gini rendunya ayuh tejak sampe maring pekarangan buri pada lima Ibnu Hajar kira pernah jengkel nesu 6 kali itu jengkel ngajak sing waduk maring pekarangan buri aku lagi jengkel kau diajak maring buri tanwis ayuh manut maring buri tanwis tenanan sing waduk diajak tanggung pekarangan buri malang nanti digeret warang istekan pekarangan imam Ibnu Hajar ngucap mak mundut pacul sing waduk wis labu gemeter tenang harap orang gua maculik gue gue setelah paculik kawet meneh anaknya pitu jadi wongkabiora nasi tadi cempai gua pacul nging ngobabas manut seiki mundut pacul akhirnya sing waduk mundut pacul baru istekan pacul imam Ibnu Hajar ngucap paculan ki pekarangan ku paculan tanah iki akhirnya manut si waduk macul beras 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 botan patijero ternyata bareng dipun pacul di tanah pekarangan mana onten sejenis peti bareng dipuka peti nih ternyata isi ini adalah emas bongkahan berlian plus gepokan duit sak pirang-pirang aku ceritakan untuk merinding aku wah Imam Ibnu Hajar terus ngucap kore sing waduk deloan ke pondo aku sugi haparabocomu ini peti yano masih sak mono ake duit gepokan sak pirang-pirang mungkin aku kiwong sing paling sugi sak keseire biye sampe yang tak pantang ngawak musa iki aku iki bisa nih nutupi aku guna dati santri sugeh merga aku didawi ceramah nih desok kese ceramah karo tukang tandur tukang matun tukang miklopo binti tukang deres ya mas aku diundangnya yasinan mau ngacara wong rong puluh kok kiyang-giyang kiyang-giyang numpak pajero yura kuat bayari aku bisa nih sarungi mentul-mentul kaya sok beker motor ngepir tak ngobaye merga ku lagi belajar muktadol hal muktadol makom menempatkan sesuatu sesuai porsinya menempatkan sesuatu sesuai tempatnya dan orang duit tetap geleng ngaji karu aku nengenai kicara neta sumpah awakmu sampe anak ada di bojo kwayuh tadi bojo sing punya yandap asortafadu tapi sampe yang lebih milih bondo bojonen kui bondo ku apa jawabane bojone imam ibnu hajar ya ini sarung mentul mentul-mentul sampe sing tak ganduli ngati tekan akhir aja gandul gandul lepa sak jane neki cerita tentang kitab rodo jenaka tapi akibipu dah merebes milih sing akhirnya ternyata garis bawah yang ngapuntan sak meri meri ini sak cemburu cemburan sehingga bagaimana nasibnya bojone imam romli takkan ngumah imam romli duko karo sing wedok sing wedok dipanggil ma jagung oke pak ini praktek cerita ini jagung pun pak nginum oke pak praktek cerita ya Allah kau tahu kok jenengan berpenasar rumpah maku nginumnya bagiannya aku kok subhanallah eh bening-bening-bening kaya radiator ya ternyata barengpun lenggah imam romli ngucap mak nek sampean terus-terus longonok ini ngardong berang-berang aku isin lo kok mau isin pak aku kinjoko marwai sampean kok aku yuk ceritanya nyoto kok sampean kan kia isu geh isu bangun pesantren deh walama sampean kisalah kaprah aku kisantrian naewa nguraduwe pengaku kaparingan dawu koncramah karo pejabat-pejabat kelanges kelas kakap jadi aku kim bangun pesantren anu ingin nonton ni duit amplop serangan fajar ketimbang gua warna-warna tak bangun ke pesantren sing mandasin iku yuk bupati kabe mau duit-duit soko pejabat anu wuran politik mah sampe nek ngonoki model aku sing isin wistak sumpah wak mudin aja nek sampean kepingin dadi bojok wah yudah dipunyai sing andapasor tapi nek sampean milih bondoko aku ting sak metu markang sokomahku gini akhirnya sing wedok tetep ngucap ya Allah pak aku yorah ngerti wong ucar ku njedengan ki wong suke cepulana yong jedengan suke ni kumbergok suke anu goro-goro ngilmu politik ya rapopo pak aku say si jaluk ngapura karo samir rosan jaluk ngapura karaku jaluk ngapura karo bojok ni mamibno hajar iyo pak aku jaluk ngapura tapi nek konakku yuk dikacadi iyo pak iyo maka tenanan akhirnya silaturahim tenggin imam ibno hajar dan ternyata tidak terjadi apapun mung hanya salah komunikasi kemawon maka dari sinilah imam romlik kalian imam ibno hajar menetapkan hukum kalau seorang suami menalak istrinya dalam keadaan istrinya sedang haid datang bulan maka talaknya tidak sah justru menawi istrinya lagi hamil kok di talak teng suami talaknya sah nih tapi ternyata sebelum jauh ilmuwan barat menentukan bahwa jebule imam ibnu hajar imam romli sudah penelitian wong wedok nek lagi haid datang bulan pikirannya nggak stabil mula bakul sega goreng roto-roto wong lanang soalnya apa lah bakul sega goreng kok wedok nek lagi ya panas saat ini pedes ngurah patut pedes ngasin nganti letek ya bisa jadi karena pikirannya nggak stabil soalnya nikilah keino terjadi karena adanya penelitian pramilal kandulilan dari seneng panitia yang berada di panggung ini ibu-ibu sedanten termasuk RT 02 yang pengajian hari ini ibu-ibu jam iya yang semangat plus warga masyarakat tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibu yang luar biasa sing keprok utangnya lunas kabe sing amini banter ketoro utangnya oke muka-muka rezeki ini sing baroka ngomong-ngomong pun jam pintan ini jam pintan jam pintan jam songo ya laki matanya aku rapi cek ya bu yata ko nih bener-bener kuyo jam songo wong aku mau nggak dalam iya soalnya jamnya aku karo jamnya sampean bedo lalersi jamnya pengantin nanyar kepingnya cepet-cepet mudun wana enggak ini lanjut ngapun boten ini boten soalnya ini tesi wongten acara mahalul qiyam lajang solawak-solawak saking panjarinipun Gus Wahid Syarifuddin Ahmad saking Jogja dan terus ngapunten ini kulotak tanglet kali panitia bagaimana dalam dalam ini gus wahid gak kata ini laanggini ku mula ya Allah macam masya Allah saya jelantir kuyo celurit maduro lift ikan wabang mengir-mengir kuy mujair bareng aku is ngertin jeningan kuyo is orang sabar ke panggih kali panjarinipun Gus Wahid tau bu plus dengan penasaran kalo pengantin nanyar bareng kan ngerti aku modelnya sampean dan terus ini enggak cekap insya Allah pun cekap karena bagi-bagi waktahalmu alhamdulillah matur mbandung sangat pamitia pengertosan sangat pengantin nanyar mangguni ngarep nih dan terus alhamdulillah buju ni kulung gitinten ini ke melu bu lo iya iya jelas dalam oke nih gamriki iya buju ni aku konggo tontonan sampean iya buju kuya munggo aku tau bu tenang saja nih bunway dalam-dalam oh kenalan menjenangan wis meriksa ni tentang youtube tentang tiktok tentang instagram tentang facebook langge wis fyp durung marmung buju ku kong marm ke sampean yang kipie ceritane podoke pokor bojoneh punya yarep dimuat barangan kalo sampe ngak hahaha mangga mangga sakmang ketipun terasakan dan saya kembalikan kepada Mokosimun Awkot inilah kami R102 warga kesetap utangan sepindah malikang kita nitianya yang telah berkonstribusi luar biasa mudah-mudahan kita sehingga hadir temriki ditetapkan imane ditetapkan islami ditambah ihsane paringi sehat panjang yuswa yuswa yang kan manfaat yang kan barukah dijauhkan dari segala wabah musibah pungkasan yuswa ganti husnul khatimah amin Allahumma ampun ke sosok kondur ampun ke sosok jengkar tesiwonton rangkaian mahalul kiam saking akhir al-kiram kuswakid syarifutin Ahmad saya kembalikan kepada Mokosimul Awkot salu ala nabi Muhammad setelah banyak kita ampun dan usikku wa nafsi bitakwa Allah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salu ala nabi Muhammad ala nabi Muhammad taqabbala Allahu minkum salu alam